Kembali bersama kami, Saudara Komisioner Bawas Lokotame dan Sumatera Utara ditangkap polisi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan kepada salah satu calon anggota legislatif. Anda sudah melihat visual anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum berinisial AH yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Polda Sumatera Utara di salah satu hotel. Tak hanya menangkap Komisioner Bawaslu, polisi turut menangkap dua pria lainnya. Ketiga orang ini ditangkap saat sedang menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan. Polisi turut menyita barang bukti berupa uang senilai 25 juta rupiah terkait kasus ini. Selepas penangkapan Komisioner Bawaslu Kota Medan oleh tim siber Pungli Sumut, polisi terlihat berjaga di kantor Bawaslu Kota Medan. Aktivitas di kantor Bawaslu setempat tampak berjalan seperti biasa, namun belum ada keterangan dari Komisioner Bawaslu lain soal penangkapan ini. Untuk melancarkan proses administrasi, ya. Administrasi bagian apa Pak? Ya administrasi pendataran. Artinya sebelumnya dia dinyatakan tidak lolos begitu Pak? Kita belum sampai sejauh itu. Kemudian Pak, berapa uang yang diminta sebenarnya Pak? Besarannya masih didalami, tetapi yang pada saat di OTT itu ada...